Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik perkenalkan saya Kodratullah dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Bagian Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penyihatan Pangan akan memberikan materi mengenai bahan tambahan pangan bagi industri rumah tangga pangan atau IRTP Bahan kimia, bahan kimia berbahaya yang sengaja dimasukkan ke dalam pangan itu adalah merupakan sumber bahaya kimia penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran kemudian ada faktor lingkungan kemudian ada pangan hewani atau nabati yang secara alami mengandung racun nah, bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran yang secara alami merupakan sintetis bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan kemudian ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan nah, BTP terdiri dari BTP alami contoh gula, tebu, sari, daun, pandan dan BTP buatan atau sintetis nah, mengapa perlu mengenai mengetahui bahan tambahan pangan salah satu diantaranya adalah bahan kimia berbahaya masih banyak digunakan yang kedua, ada faktor ketidaktahuan produsen tentang pangan ketiga, ada pengaruh bahan tambahan pangan terhadap kesehatan nah, mengapa BTP sering ditambahkan ke dalam pangan salah satu diantaranya adalah fungsinya untuk mengawetkan pangan kemudian bisa juga untuk membentuk pangan bisa juga untuk memberikan warna yang menarik meningkatkan kualitas pangan dan bisa menghemat biaya serta bisa memperbaiki tekstur pangan itu sendiri dan meningkatkan cita rasa tentunya dan bisa juga untuk meningkatkan stabilitas makanan nah, penggulungan bahan tambahan pangan batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan ditetapkan oleh kepala badan POM nah, contoh-contoh penggulungan BTP terdiri dari ada anti buih ada anti kempal ada anti oksidan ada pengkarbonisasi ada pembawa ada pembuat gel ada pembuih ada pengatur keasaman ada pewarna ada pengawet penstabil perisa nah, semua itu adalah penggulungan daripada bahan tambahan pangan ada bahan-bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan contoh salah satunya adalah ada koram fenikol nah, ini tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan pangan kemudian ada dulkamara ada kokain ada biji tongka ada minyak tanai kemudian ada minyak kalumus serta minyak sasapras ini adalah contoh-contoh bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan kemudian saya akan menjelaskan mengenai pewarna pewarna fungsi hanya adalah memberi kesan menarik bagi konsumen bisa menyeragamkan warna kemasan warna makanan bisa menstabilkan warna bisa menutupi perubahan warna selama proses pengolahan makanan kemudian bisa mengatasi perubahan warna selama masa penyimpanan saya akan kasih contoh mengenai pewarna sintetis nah, contoh-contoh dari pewarna sintetis salah satu diantaranya adalah ada tatrasin ada kuning VFC ada karmoisin ada voncho 4R ada eritrosin merah alura coklat hijau biru berian ini adalah pewarna-pewarna sintetis yang diizinkan penggunaannya nah, pewarna alami yang diizinkan adalah contoh ada karamel beta-karoten klorofil ada kurkumin ada karmin ada merah bit merah antosyanin serta titanium dioksit adalah pewarna putih nah, ini adalah pewarna alami yang diizinkan penggunaannya untuk untuk makanan atau pangan kemudian ada juga pewarna yang dilarang atau berbahaya yang digunakan ke dalam makanan contoh diarantanya adalah ada namanya Rodamin B ada Methan Yellow nah, Methan Yellow dan Rodamin B Anda sering disalahgunakan yang ke dalam makanan ini Anda tidak boleh digunakan pada makanan kemudian ada Magenta ada Black 7984 ada Chris Swainin ada Chocolate Brown FB ada Queen Green Bay ini jangan ketukar ada Chocolate Brown HT dan Chocolate Brown FB nah, Chocolate Brown FB ini adalah pewarna yang dilarang yang berbahaya kalau Chocolate Brown HT itu boleh digunakan untuk pangan sesuai dengan peraturannya saya akan kasih contoh juga mengenai pemanis pemanis adalah ciri-ciri pemanis tentunya rasanya lebih manis membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis serta tentunya harganya lebih murah tidak mengandung kalori cocok untuk penderita penyakit gula atau DM nah, siklamat tingkat kemanisannya bisa mencapai 30-80 kali dibanding gula biasa contoh-contoh dari pemanis alami yaitu adalah ada Sorbitol ada Manitol ada Isomaltitol ada Glicosida Stapol ada Maltitol ada Lactitol kemudian Silitol dan Eritritol nah, ini adalah contoh-contoh pemanis alami yang boleh digunakan nah, ada pemanis buatan sintetis juga diantaranya ada Acesulfam Aspartam Siklamat Sakarin Sukralosa Neotam ini banyak dijumpai di pasaran semua ini adalah jenis-jenis pemanis buatan atau sintetis baik selanjutnya kita bahas mengenai pengawet pengawetkan makanan yang mudah rusak bisa menghambat atau memperlambat proses fermentasi pengasaman atau pengurean yang disebabkan oleh mikroba contoh nama pengawetnya adalah seperti menggunakan Natrium Kalium Benjoat apa contoh produknya sari buah minuman ringan saus tomat saus sambal kecap jam jelly dan manisan kalau nama pengawetnya seperti sorbat garam dan kalium kalsium contoh produknya margarin pekatan sari buah keju kemudian ada propionat atau asam kalium contoh produknya adalah roti dan keju olahan kemudian ada nitrit atau kalium natrium nah ini adalah contoh produk untuk daging olahan sosis kornet nugget dan keju kemudian ada sulfit garam contoh produknya adalah kentang goreng udang beku pekatan sari nanas ini adalah contoh-contoh pengawet nama pengawet dan contoh produk yang menggunakan nama pengawet yang ini kemudian perlu diketahui ada pengawet berbahaya dan dilarang pengguna untuk makanan yaitu adalah borax dan formalin borax biasanya disalahgunakan untuk baso mie basah pisang molen lemper buras siomai lontong ketupat dan pangsit ciri-cirinya adalah lebih kompak lebih kenyal kelihatannya teksturnya dan bisa memperbaiki penampakan teksturnya bisa memperbaiki penampakan serta antiseptik dan pembunuh kuman formalin biasanya disalahgunakan untuk mengawetkan tahu dan mie basah serta mengawetkan mayat dan organ tubuh nah borax dan formalin ini adalah bukan pengawet namanya adalah jat berbahaya yang disalahgunakan pada makanan sekali lagi borax dan formalin bukan pengawet melainkan jat berbahaya yang sering digunakan untuk makanan kita bahas mengenai perisa perisa adalah bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa aju dan perisa flavoring agent yang digunakan untuk memberikan flavor dengan kecualian rasa asin manis dan asam ada pun jenis-jenis perisa itu adalah perisa alami ada perisa identik alami dan perisa artificial contoh daripada perisa alami adalah berasal dari tumbuhan atau hewan yang cocok digunakan dalam penyiapan atau pembuatan penggorahan perisa alami contohnya adalah bubuk bawang ada bubuk cabai ada irisan daun jeruk dan irisan jahe nah contoh daripada senyawa perisa identik alami salah satu adalah ada palmitzit acit ada medisit acit ada peporten nah dan perisa artifisial contohnya ada acetid acit ada butiris acit ada citid acit nah ini adalah contoh-contoh daripada perisa yang boleh digunakan untuk makanan baik selanjutnya adalah penyedap rasa dan aroma atau penguat rasa nah bahan tambahan pangan untuk memperkuat atau memodifikasi rasa dan atau aroma yang telah yang telah ada dalam bahan pangan tanpa memberikan rasa atau aroma yang baru contoh adalah vetsin atau bisa nyebutnya MSG monosidium glutamate nah asam glutamate ini menghantarkan sinyal sinyal antar sel otak dan dapat memberikan cita rasa pada makanan nah selanjutnya kita akan bahas mengenai pengemulsi pemantap dan pengental fungsinya adalah untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air nah produk agar tetap stabil tidak meleleh tidak terpisah antara bagian lemak dan air nah agar produk mempunyai tekstur yang kompak maka digunakan pengemulsi atau pemantap dan pengental contohnya adalah es krim es puter sawah sardin jam jeli sirup dan coklat nah itu adalah contoh-contohnya kemudian contohnya lain-lain lagi adalah agar ada alkinat ada dextrin ada gelatin ada gum ada karagenan ada lecitin CMC atau carboxymetal cellulose ada pektin dan pati asetat nah kemudian saya akan jelaskan juga mengenai antioksida nah antioksida adalah fungsinya untuk mencegah ketengikan karena oksidasi lemak dan produk mengandung lemak nah nama oksidanya adalah seperti contoh asam askorbat nah contoh produk yang menggunakan asam askorbat ini adalah kaldu daging olahan awetan jam jeli dan marmalat serta makanan bayi ikan beku dan potongan kentang goreng nah kalau nama antioksida yang lain contoh ada BHA BHT profil galat ada tokoferol nah ini adalah contoh-contoh daripada nama-nama antioksidan kemudian selanjutnya ada pengatur keasaman nah untuk apa fungsinya adalah untuk menjadi lebih asam lebih basah atau bisa juga untuk menetralkan makanan itu sendiri apa contoh nama pengatur keasaman bisa ada aluminium ammonium ada kalium ada natrium sulfat ada asam laktat asam citrat serta kalium dan dinatrium bikarbonat nah itu adalah contoh-contoh pengatur keasaman yang boleh digunakan untuk makanan makanan atau tangan kemudian ada anti kempal anti kempal itu adalah ditambahkan ke dalam pangan dalam berbentuk bubuk seperti susu bubuk tepung teriku gula pasir dan sebagainya contoh anti kempal ini bisa dilihat di pasaran namanya dengan judul dengan nama aluminium silikat ada kalsium aluminium silikat ada kalsium silikat ada magnesium karbonat serta magnesium oksida dan magnesium silikat baik selanjutnya akan saya bahas mengenai pemutih dan pemata nah bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam tepung untuk memperbaiki warna mutu adonan dan atau pemanggangan termasuk bahan pengembang adonan pemucat dan pematang tepung bisa juga untuk mempercepat proses pemutihan proses pemutihan tepung serta memperbaiki mutu hasil pemanggangan biasanya digunakan untuk produk roti cracker biskuit dan kue contohnya apa saja pemuti dan pemutih itu contoh diantaranya ada L-amonium laktat ada kalsium sulfat ada kalsium oksida ada amilase ada protese dan papaina semua ini adalah contoh-contoh pemutih dan pematang nah pengeras pengeras adalah salah satu dari penggulangan BTP nah fungsinya adalah untuk membuat makanan menjadi lebih keras atau menjadi makanan menjadi lebih lunak contohnya adalah kalsium glukonat nah kalsium glukonat ini adalah untuk mengeraskan buah-buahan atau sayuran dalam kaleng seperti irisan tomat kalengan buah kalengan jam jelly nah kalsium florida biasanya untuk buah kalengan dan kalsium sulfat adalah untuk irisan tomat kalengan apel dan sayur-sayur kalengan yang ada dalam kalen tersebut nah ini adalah contoh-contoh menggunakan pengeras dan biasanya digunakan untuk sayuran atau buah-buahan untuk menjadi lebih keras dan ini boleh digunakan untuk pangan kemudian ada squestran memantapkan warna dan tekstur makanan atau mencegah perubahan warna makanan untuk produk kepiting kalengan contohnya lemak minyak makan jamur dan udang beku contohnya apa saja squestran asam folpat isopropyl citrat dan monokalium fosfat serta natrium pyrophosfat dan edta adakalsium dinatrium edetat ini adalah nama-nama squestran baik saya akan jelaskan mengenai apa saja yang diketahui untuk kaleng atau keterangan label bahan-tambahan pangan apa saja yang perlu diketahui pertama adalah pada label pewarna yang digunakan sebagai BTP harus terterang ada tulisan bahan tambahan pangan atau masing-masing golongan misalnya pewarna makanan itu food color nah pemanis buatan untuk penderita diabetes atau orang yang butuh berkalori rendah kemudian di keterangan labelnya ada kalimat nama bahan-tambahan pangan contoh dalam gunung tatrazine dan sebagainya dan ada mystic color index atau CI di label gamasan tersebut kemudian ada nomor index dari bahan-tambahan tersebutnya ada komposisi unit untuk produk campurannya apa saja itu harus wajib ada di keterangan label kemudian ada isi berat bersihnya berapa kode produksi yang harus dilihat dan harus ada pada keterangan label serta harus dibaca adanya takaran penggunaan dalam pangan serta ada nomor pendaftaran produk nama dan alamat perusahaan serta nomor pendaftaran produsennya kajian keamanan pangan apakah penggunaan BTP itu aman atau tidak baik bahan-bahan yang dijadikan sebagai bahan-tambahan pangan dilakukan pengkajian keamanan dan manfaatnya terhadap manusia secara internasional kajian keamanan BTP dilakukan oleh kode komiti bahan yang diizinkan sebagai BTP akan diberi sistem penomoran internasional atau international numbering system atau dalam kurung INS contoh pemanis sorbitol diberi kode penomoran internasional 945i dalam kurung itu adalah internasional baik bapak-bapak ibu sekalian prinsip prinsip umum dalam penggunaan bahan-tambahan pangan ini harus diketahui yang pertama hindari penggunaan bahan tambahan pangan semaksimal mungkin yang kedua bila tidak dapat dihindari maka gunakan bahan tambahan pangan sesuai peruntukannya dan dengan takaran yang tidak melebihi batas maksimum yang telah diperseratkan selanjutnya pilih bahan tambahan pangan yang diizinkan digunakan dalam pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku serta telah memiliki izin edar baik itu merek dagang dalam negeri atau ML merek luar negeri dari badan pengawasan obat dan makanan nah itu bisa dilihat dari label kemasannya selanjutnya baca takaran penggunaan dan gunakan sesuai petunjuk pada label tersebut kemudian dalam penakaran bahan tambahan pangan sebaiknya digunakan alat ukur yang telah standar disasi agar tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan kemudian dengan dikeluarkannya peraturan ini maka saya harapkan seluruh pemilik atau penanggung jawab industri rumah tangga pangan agar bisa memahami dan mempelajari tentang penggunaan bahan tambahan pangan demikian yang bisa saya sampaikan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati